gini untuk motor aerox ini pengisiannya dia udah tiga pas beda mainnya kalau enek satu pas Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke temen-temen sekarang kita ada garapan Yamaha n-mac servis PT tapi untuk video sekarang kita geser ke yang aerox karena ini ada kasus dia nggak bisa starter nggak bisa starter jadi ketika di starter kayak kayak gini enggak konek nih tuh ini starter nggak konek ya tapi di sini enggak muncul kode apa-apa biasanya akan muncul kodenya ini 12 di sini lampu oranye ini untuk lampu milnya di sini dia nyala kalau ini dia enggak ada tapi setelah saya tanya ke siabangnya siabangnya bilang kalau sebelumnya itu di sini muncul kode 12 di sini ya terus untuk lampu ini nyala kan Bang yang mil yang milis ini nyala muncul kode 12 dan ketika kodenya muncul motor nggak bisa starter ketika muncul kode 12 dia belas dia ada kegagalan di sini di smart motor generatornya jalurnya ya sini nih yang soket ini karena kan untuk motor ini dia udah kayak kalau di Honda tuh kayak ACG ACG starter tapi untuk di Yamaha ini smart motor generator lainnya yang putih nih jadi starternya dia eh lembut enggak ada kayak n-mac kalau en-mac kan kayak agak dinamo kalau ini dia udah enggak nah dia ada permasalahannya di sini Bang nih karena ketika ini digoyangin dia jadi nggak bisa jadi bisa starter coba bang starter Bang Bang tolong Hai nah ini kan di starter sama si abangnya loh di starter nggak bisa coba Bang terbang saya geser dulu coba bang Hai coba bang muncul nah ini muncul kodenya katanya kodenya muncul ya coba nih kan kodenya muncul kodenya muncul 12 ya kodenya muncul 12 di sini nyala nih tadi nggak muncul kan tapi tadi tadi nggak bisa stater sekarang nggak bisa stater pasti coba stater lagi bang ya saya coba geser ke sini ini digeserin nih sampai dapet pasnya dia terlalu bang nah kan mau kan tuh ah hilang ketika ini digeserin ke sini dia hilang nih Bang kodenya hilang tuh kodenya langsung hilang sekarang kita coba matiin coba matikan kontak hidupin lagi terus kita starter lagi tuh starter lagi mau kita matiin lagi cobain lagi Hai starter lagi mau pokoknya gini Bang kalau di sini ada kode 12 keseringan yang terjadi di sini di soket yang ini nih yang dari spool pokoknya dia nah dia ada soketnya dari sini permasalahannya ada di sini ini ketika digoyang-goyangin tadi langsung bisa hidup awalnya kan nggak bisa stater tuh digoyang-goyangin langsung bisa stater nah ini biasanya dia koneksinya kurang bagus nanti kita akan bongkar nanti kita akan check keseringan saya pernah nemu leleh sampai meleleh ada Bang yang ini tuh untuk kasus ini sampai bener-bener meleleh ada ada juga yang karena mungkin enggak nyambung aja bisa jadi nanti ntar akan kita lihat untuk yang terjadi leleh gini untuk motor aerox ini pengisiannya dia udah tiga pas beda main make kalau enek satu pas apalagi kalau misalkan aero yang lampunya udah dimatiin maksudnya udah pakai saklar lampu on-off jadi biar siang bisa dimatiin Nah itu malah ntar ada seturum yang berlebih jadi pengisiannya gede tiga pas sedangkan lampunya dimatiin jadi untuk pengeluaran arusnya dari akinya ini nggak seimbang alah hasil disininya jadi meleleh jadi kebakar untuk ininya ya tapi untuk sebagian motor kayak ini kan ini nggak pakai saklar nih tapi dia itunya mati juga bisa juga karena mungkin disebabkan dari air itu bisa air debu kotoran itu bisa ataupun ada koneksi yang kurang bagus yang kurang yang kurang nyambung kayak gini jadi jadi percikan api nggak akhirnya dia leleh kayak gitu juga ada tapi jangan terkecoh sama kasus yang kayak gini sekarang kita coba buka dulu ntar dulu cobain ini kan lagi bisa nih ini kan lagi bisa Bang ya Sekarang kita coba geserin dulu sini ini digeserin lagi ini Sekarang kita coba geserin Bang dia mau nggak coba stater Bang setel lagi Bang biasanya kalau digini-gini dia malah nggak mau coba stater bisa nggak nah itu udah disater sama si Abang tuh coba bang tuh udah tadi stater dia disini bunyinya coba stater lagi Bang malah nggak ada malah muncul 12 lagi itu kan ketika ini digeser muncul 12 lagi lalu stater kayak tadi klik 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 tuh ya sekarang kita coba akan berbeda kalau gini Bang ini kan nah sekarang kita buka jognya dulu di sini dia ada relay kaki lima nah jangan ke kecoh ya sini ada relay kaki lima bentar nah kedengeran gabang ada bunyi cetek Bang kedengeran gabang masa yang ada kedengeran bang sini nih Hai nah nah ada bunyi cetek kan untuk bunyi cetek ini dia relay kaki lima yang ada di dalam tuh warna hijau tuh Nah itu untuk relay itu kalau misalkan relay yang ini ada bunyi cetek berarti itu kita bisa mencurigai ke sininya tapi kalau disininya udah nggak ada bunyi cetek dirilai kaki lima ini biasanya yang terjadi dia ada putus arus dari area sini bisa bisa jadi tombol staternya bisa jadi dari sweet remnya ini ya karena sebelum lari ke yang bawah tadi dia ke sini dulu lewatnya kayak gitu Bang jadi jangan jangan kekecoh kalau motor nggak bisa stater aero kan kebanyakan kodenya 12 ataupun dicek itu enggak jadi kalau coba gini kalau misalkan aero nggak bisa stater abang giniin lalu hidupin kayak gini ya pencet kayak gini dia ada bunyi cetek cek nggak di bawah jok sini kalau di bawah jok sini ada bunyi cetek 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 kayak gitu berarti jalur sininya aman tapi kalau di bawah sini udah nggak ada bunyi cetek jangankan kesana pasti dia permasalahan ada di jalur sini entah di tombol entah di sini ya di sweet remnya kayak gitu Bang ya Nah sekarang kita ini kalau ini kalau udah jelas kode muncul 12 kayak gini nih udah muncul 12 berarti permasalahan ada di situ sekarang kita buka lalu kita cek apa yang terjadi dia leleh atau apakah kebanyah Hai ini Bang barusan saya udah buka pinggirnya sini ketika dicek ternyata disini benar kebakar kelihatan nggak yang sini dia kebakar hitam-hitam nih ini kebakar banget ini Bang terus ini disini bolong yang hitam ini dia bolong kedalam ini kebakar sekarang kita buka dulu coba copotin ya oke Bang nih sekarang udah kelihatan udah kebuka ini leleh nih tuh Hai kebakar nih Bang nih kebakar nih Bang Hai ini kebakar soket yang satunya kebakar tuh boleh ini kebakar nih ya kan makanya ketika digoyangin ya kita konek lagi intinya sih pas ketika muncul kode 12 tuh nggak konek begitu makanya ini harus disambung harus bener ini entet Oke lah sekarang disambung dulu ya Bang ya Oke Bang ini udah disambung tadi ngeliat sendiri kalau ininya terbakar jadi ini semuanya dibuang Bang untuk soketnya ini dibuang jadi soket untuk bawaannya udah nggak bisa kepake lagi karena udah leleh ini diganti pakai terminal kabel tinggal beli aja banyak ini ya sambung kayak gini ini entar disini langsung disolasi nah ini disolasi lagi biar ya seenggaknya ngejaga kayak debu kayak air kayak gitulah ya aman sih ini Bang tuh ini udah beres Oke ya sekarang kita tinggal cobain nyalain kontaknya hidup matiin lagi sekarang lancar sih Bang nggak ada nggak ada apa ya nggak ada kayak tadi macet-macetan kayak gitu nggak ada untuk kode disinipun dia disini nggak ada langsung nggak ada kode 12 nya kalau disini kan tadi ada kode 12 sini nih terus ini lampunya merah lampu milnya maksudnya nyala tapi kan jadi nggak ada nggak sekarang karena itunya udah beres sekarang kan ini kita coba geser-geserin dia nggak ngaruh ini kita coba geser-geserin kayak gini dia tetap nggak ngaruh banget nih yung geser-geserin ini langsung hidup tuh intinya sih untuk kasus yang kalau untuk kasus air rock kode milnya hidup lalu ada kode 12 kerusakan kode 12 itu biasanya disitu walaupun memang enggak tentu bisa dikabel atasnya bisa dikabel bawah tapi jujur keseringan sih disini dia kelemahannya keseringan disini jadi soketnya leleh kalau untuk penyebabnya seperti yang saya bilang tadilah ya karena untuk pengisian motor itu dia gede udah tiga pas masih beda kayak handbag kalau handbag masih satu pas jadi saya nggak sarankan untuk air rock ini lampunya kayak dibikin lampu on off nah itu saya nggak sarankan Bang karena ntar setrum keluarnya nggak sesuai sama setrum masuk intinya sih gitu ya Bang ya Nah jadi kurang lebih mungkin untuk video kali ini saya rasa cukup karena itu yang ingin saya sampaikan jika ada salah-salah kata saya mau ditambahkan sampai jumpa di video saya selanjutnya nanti ini di tinggal disolasi lagi biar rapi sedikit